Ujan dan api santai-santai dong! Jangan main-main Granat, itu bahaya! Jangan! Kok kamu tau ini bahaya? Berarti kamu hidup di zamannya mereka! Jangan kamu rekarnasi ya? Tidak! Ini Granat masih aktif! Kok kamu tau ini? Ini enak tau kalau dihubungkan sih! Aduh, aduh, aduh! Ini baru tondesip nih! Tuan, diminum tuan! Ini cewek yang ngehancurin imajinasi gua nih! Diminum tuan! Pasti kakek-kakek lagi nyeritain sama seperjuangannya lagi ya? Ini yang kerja di lu! Iya, kayak tukang Dodol Garut ya! Pake sepatunya sepatu begitu lagi! Kalo nenek masih hidup... Uh, pasti seru banget! Tono, jangan dimakan! Tono? Iya, soalnya udah pada melembung abis pada kenal-kenal pot nih kayaknya! Tunggu! 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 Ini jangan di maini ya! Ini masih aktif! Masih aktif! Hei! 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 Ayo! Jangan di mainin! Itu masih aktif! Ntar, vibrate dulu! Baru! Hei! Nih! 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 Raisa! Iya betul! Mukanya mirip banget sama dia! Oke! Dulu juga! Kita punya teman seperjuangan ya! Iya! Mukanya.. Mirip saya, Kak! Muka k*****k mirip sama anda! Alicia aja mirip loh, Sur! Lo ingat gak? Sama ini orangnya ini! Oh nenek saya pernah ceritakan... Ganyem aja lo Tong! Enak ya! Kan nenek saya seperjuangan sama kakek.. Benar! Waktu itu! Kita lanjutin nih ceritanya kayak gini! Enak gak? Kamu kenapa bisa luka-luka seperti ini? Aku dipukulin Belanda, Bu Esti. Belanda ngacak-ngacak pasar. Keterlaluan Belanda sudah menjajah negara kita. Aku luka. Aku bersedih. Bu Esti, Bu Esti. Jidatnya udah pernah beradu sama ini belum? Terus? Kalau seperti ini terus kapan kita merdekanya sih? Aku tidak tahu. Kita harus hidup menderita seperti ini. Wendy mana, Sur? Biasanya selalu bersamamu. Aku ada cerita mengenai Wendy. Apa yang terjadi? Ternyata ada noni Belanda, anaknya pimpinan VOC itu. Kenapa? Dia itu suka kepada Wendy. Hah? Apakah dia matanya picek? Tidak, memang dari kecil matanya minus tebel aja. Banyak kan main Google Mobile Legends kayaknya itu. Ini kan zaman prasejaran. Oh iya betul. Masa sudah ada. Dia menyukai Wendy. Iya, bagaimana caranya ya? Nonton apaan tuh ketawa? Tidak, ini ada di pikiran saya. Aku memiliki ide. Oke, bagaimana kalau kita manfaatkan saja noni Belanda itu untuk bisa meremput kemerdekaan. Bagaimana caranya, Bu RT? Bu RT, saya warga. Jadi, kita nyari informasi tentang rumahnya dan markas Belanda dari anaknya? Betul. Ini kan kesempatan kita. Berarti kita harus baik-baik sama anaknya. Ya. Dia itu penjajah. Sudah penjajah negara kita beratus-atus tahun. Tidak apa-apa. Nah, justru kita memanfaatkan dia agar mendapat informasi dan kita akan menjadi pemenang selamanya. Hahaha. Berarti kita harus menyambut dia gitu. Jadi gimana caranya? Jadi dia kita undang ke sini. Dia akan menyukai Wendy kan? Dia pasti ke sini sih katanya. Ah, kesempatan untuk kita. Kita coba untuk bujuk dia. Kalau tidak, dia ucapkan. Kalau dia tidak mau, Kita sekat aja. Hah? Kita minta tebusan, Bapaknya. Untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Mudah sekali ya merdeka ya. Pokoknya kalau begitu, kita sergap aja dia di sini. Iya, harusnya Wendy sih setuju sama kita. Ini kan demi negara kita. Betul. Hah, ini ada tambang. Sepertinya sudah disiapin. Halo! Halo, Noni. Kami lagi makan, Noni. Lagi makan? Kenapa Noni selalu diikuti oleh prajurit-prajurit ini? Aduh, saya juga tidak tahu. Ngapain sih kalian yang ikutin aku? Noni, kita disuruh sama Tuhan. Harus ikutin. Kita akan untuk mengawal. Aduh, aku kanya sih. Bener kamu? Iya, bener. Hoi! 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 Lagi pada ngapain sih? Lagi pada makan, aku boleh ikutan enggak? Noni mau apa kesini? Ini kan cuma rumah rakyat biasa. Iya. Di sini kumuh. Tidak seperti rumahmu yang mewah. Hmm. Iya sih. Tapi aku lebih suka di sini. Ada kacang, ada jagung. Boleh gak aku ikut makan? Mohon maaf, bolehkah sekiranya guci gajah ini di luar saja? Guci gajah. Gimana kalian, mau keluar aja atau mau di sini aja? Sudah bisa. Kita harus menjampingi Noni. Kita harus... Hah? Enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Penjaga! Penjaga! Kedengeran enggak? Kedengeran. Oh. Tadi enggak kedengeran. Enggak, kenapa tuh? Eh, kenapa tuh? Penjaga! Penjaga! Enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Oh, jadi gini. Apa kalian bisa membantu aku untuk dekat sama Wendy? Oh, jadi kamu menyukai Wendy? Iya. Sebenarnya bisa aja sih kamu mendapatkan Wendy. Tapi tidak semudah itu. Iya gak sih, Sur? Iya. Wendy itu sukanya kamu sendiri aja. Tidak ada penjaga-penjaganya karena... Udah bisa! Udah deh, ikutin apa kata mereka. Mereka udah sana, 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 sana. Sana, satu, dua. Nunggu FD nyuruh. Udah gitu. Lu udah disuruh au. Lu udah disuruh au tuh. Nanang au. Anis au. Makanan aja lu ambil. Kalian mengambil makananku. Makan saya! Ini penjaga, Pak Mama. Makasih, Pak Mama. Noni, apakah kami boleh menanyakan sesuatu? Menanyakan apa itu? Hmm, mengenai rumahmu. Iya, aku ingin tahu rumahmu dimana. Karena kan kalau Wendy datang kesini pasti pengen ketemu kamu ya pasti harus tahu dong alamat rumahmu. Iya, dan Wendy ingin menemuimu secara diam-diam di rumahmu. Untuk apa diam-diam? Untuk bertemu kamu. Untuk diam-diam, aku diam. Diam-diam, aku diam. Malu lagi nih, malu lagi. Malu lagi nih. Malu pasti malu. Pasti malu. Pasti dia mikirin. Hmm, Regas nonton gak ya kata Jage? Jadi, Wendy ingin tahu dimana kira-kira pintu masuknya dan pintu masuk rahasianya. Terus dimana saja para penjaga menjaga pos-posnya dan dimana saja pos-posnya seperti itu. Iya, karena kan kalau menemui kamu gak mungkin dong. Tanpa melewati penjaga-penjaga itu pasti ada pintu rahasianya, iya kan? Iya, kalau Wendy menemuimu lalu ketangkap penjaga, pasti Wendy akan ditahan oleh papamu. Sini-sini kalian mau tahu sesuatu gak? Jatoh dua-duanya. Belum masuk dia jatoh dua-duanya. Eh, Wendy.